membuat bunga popi dari kantong kresek Assalamualaikum teman-teman selamat datang di channel youtube aku Dian Dini Yati jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video aku selanjutnya terima kasih untuk membuat bunga popi dari kantong kresek saya menggunakan plastik merah 2 lembar dan tengahnya saya gunakan plastik warna kuning 1 lembar kemudian saya setrika dengan suhu yang sedang jangan lupa beri alas pada saat menetrika plastiknya dan warna yang dihasilkan dari plastik yang kita setrika tadi akan menjadi orange selanjutnya kita gunting ukuran 5 x 5 cm dan 6 x 5 cm kemudian kita membuat pola kelopak bunganya teman-teman bisa melihat saya menggunting kelopak bunganya dan bisa dicontoh di rumah ya selamat menikmati 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 selanjutnya saya akan membuat daun pada bagian bawah dari bunganya saya menggunakan ukuran tiga kali ini untuk membuat kelompak daun untuk bagian bawah bunganya ya proses selanjutnya yaitu merangai bunganya disini saya menggunakan kawat kira-kira panjangnya 15 cm ya dan saya juga menggunakan plastik di bagian tengahnya untuk membuat bulatan seperti ini setelah itu kita pilih yang tembak setelah menjadi bulatan seperti itu kita lanjut memberi plastik warna hitam sebagai putih bunga dipatahnya selanjutnya kita akan merangkai kelompok bunga saya menggunakan 4 buah kelompok bunga dengan ukuran lima ke lima dan kita lihat proses pengelemannya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kelompok bunga yang ukuran 6 x 6 cm yaitu sebanyak 2 bulan setelah selesai selanjutnya kita beri daun di bagian bawah selanjutnya kita rapihkan bunga kopi yang sudah jadi dan kita beri lakukan dengan cara saya menggunakan gunting bagiannya supaya bunganya nampak seperti proses selanjutnya saya akan memberi pita daun warna hijau pada tangkai bunganya agar lebih menyerupai bentuk batang pada tempatnya bisa diskip ya teman-teman kalau nggak ada pita warna hijau bisa digunakan plastik warna hijau selanjutnya saya menggunakan plastik warna hijau yang sudah saya setelah sebelumnya dengan ukuran 6x3 cm di sini saya akan membuat daun untuk bunga kopi dari kari kawisnya teman-teman bisa perhatikan kemudian saya membuat polanya ya selamat menikmati 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 setelahatif Extract demi setelah yang sudah kita buat tadi kita satukan nah disini saya pakai dua daun saja dan kemudian saya beri kawat panjang dengan ukuran 14 cm dan hasilnya akan seperti ini langsung kita masukkan ke dalam rangkaian bunga popi yang sudah saya siapkan sebelumnya ke dalam rumah yang akan membuat perlakinan dari kantor Facebook jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian enggak ketinggalan video aku selanjutnya silahkan juga tinggalkan komentar di bawah untuk merequest bunga apa yang akan aku buat sampai ketemu di videoku selanjutnya